Terima kasih banyak buat Marky dan Onci dari Band Ungu, dua legend yang mau spending waktu dengan kita di prakerja.org untuk live training. Kita ini namanya judulnya masterclass lah, karena memang yang diundang itu master-master ini dua nih. Mudah-mudahan gue boleh mengkorek-korek rahasia dapurnya, gimana caranya di industri musik, caranya ngarang lagu, dan yang paling penting gimana caranya dapet duit. Pertanyaan pertama, pasti orang-orang itu pada kangen sama Band Ungu. Kangannya itu kangen banget. Ada teman-teman patut kita sharing, dia bilang, wah gue harus mau nonton, gue nggak mau ngarang lagu, nggak mau tahu industri, gue pengen lihat mukanya doang katanya. Oke, halo semua. Thank you buat undangannya. Kalau pertanyaannya mengenai kesibukan kita sekarang, kan apa-apa mungkin supaya kitanya fresh juga, terus ada kesempatan buat nyoba hal-hal lain di luar umum, karena 15 tahun kerjain hal yang itu-itu aja juga. Takutnya nanti gratisitasnya jadi gitu-gitu aja juga. Tapi ya pada prinsipnya, kalau gue sekarang lagi banyak explore yang lain, coba bisnis, coba bikin film, coba yang lain-lain. Onci bikin solo project, Anda juga, Roma jadi producer di download ya, kalau nggak salah belakangan ini. Yang saat itu emang kan, dia jadi AS. Tapi, serunya, karena kita masing-masing punya input baru, pas ketemu jadi fresh lagi, jadi ada hal-hal baru yang bisa diomongin. Kalau ketemu dia lagi-dia lagi tiap hari, kan ceritanya itu-itu aja kan. Sekarang kita bisa bawa cerita-cita baru ke dalam Ungu, yang nantinya mungkin terjemahannya jadi karya-karya baru nantinya akan datang. Mungkin Onci ada yang beda, kan? Onci gimana, Ci? Ya, Mas Largo, Mas Maki, kurang lebih aku sama ya. Tadi kan ada yang bilang tuh katanya, rindu sama Ungu, jangan kan dia, saya aja rindu sekali, Mas Maki juga pasti rindu sekali. Karena emang udah jarang-jarang banget berkegiatan, apalagi adanya dampak dari pandemi ini, bikin kita lebih banyak di rumah aja. Ya, sekarang kegiatan aku sih lebih apa ya, awal-awal sih stres banget, karena emang gak tahu mau ngapain. Kebiasaannya memang adanya off air, manggung, jadi kegiatan tiba-tiba harus ada di rumah aja itu membuat aku merasa beradaptasi cukup lama gitu. Stres, frustasi juga, tapi yang namanya manusia, aku merasa, lah gue gak bisa diam begini aja gitu. Gue harus mencoba cara yang baru, dan gue harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Dan ternyata itu memicu aku, memacu aku untuk apa ya, tadinya aku tuh gapteg, gak ngerti soal komputer, gak ngerti soal rekaman, atau mungkin aku tuh bergantung sama operator aku di ungu jaman itu. Terus, ya apa-apa deh soal yang namanya tech studio, atau merekam gitar, atau apa namanya, nge-mixing lagu. Sebelumnya tuh belum pernah terjamah gitu loh. Sekarang jadinya malah ada ilmu baru gitu. Jadi aku bisa melihat, mengilai-ngilai positif daripada berada di rumah aja. Jadi aku, kegiatanku sekarang lebih tepatnya ya, aku tuh membuat kegiatan. Apapun itu. Lebih tepatnya ya, aku gak pengen diam aja, dan Alhamdulillah memang teknologi juga sekarang cukup memadai, seperti adanya Zoom ini, lalu ada YouTube, dan apa namanya ya, hasrat aku untuk bermusik pun masih bisa tersampaikan gitu loh. Dan itu yang membuat stres aku lama-lama teralihkan. Gue gak bisa stres, gue gak bisa diem di sini aja, karena begitu gue diem, gue gagal. Jadi jangan sampai gue diem, gue harus tetap mengerjakan sesuatu dengan celah yang ada. Tadi juga Maki ceritanya menarik juga sih. Mau ada kesibukan apa dari masing-masing agota dari ungu, itu pasti akan kembali lagi, dapat inspirasi lagi, tetap berkarya. Jadi memang pasti akan tetap di musik juga dong ya. Insya Allah. Insya Allah. Karena kita berlima ini udah kelamaan ngebandnya ya, udah hampir 20 tahun lebih ya. Band tuh masalahnya cuma tiga, masalahnya cuma job, masalahnya cuma karya, masalahnya sama duit. Tapi insya Allah kita udah ngelewatin itu semua, jadi lebih ke arah nyari momen di mana kita semua enjoy lagi, bikin karya bareng gitu loh. Jadi karyanya juga buat kita menarik lagi. Takutnya yang paling menakutkan buat kita adalah kalau bikin sesuatu yang buat kitanya gak menarik gitu loh. Kita gak pedi sama diri sendiri sama karya kita. Itu yang paling gak bisa diterima di kita gitu loh. Sorry, gue ngomong terus terang, lu bukan orang milenial lagi ya kan? Betul. Anak milenial gitu kan. Anak milenial mungkin sekarang dari awal juga udah nyari duitnya itu melalui sosial media, melalui Instagram dan segala macem. Sementara band-band lu waktu awal kan tuh pasti banyakan paling penting tuh manggung live bukan sih gitu kira-kira. Harusnya gitu ya? Iya. Masih gak ada teknologi itu gitu. Nanti misalnya gak akan ada live lagi gitu dalam 10 tahun ke depan gitu 5 tahun ke depan gak ada acara live. Terus gimana dong si Ungu ini bisa tetap eksis banget gitu? Aku yakin sih pasti akan ada penyesuaian lagi berhadap tansin lagi. Mungkin live-nya berubah. Mungkin penonton akan dikasih self-self-nya. Atau mungkin akan melalui bentuk digital. Tapi gak asik. Gak bisa teriak bareng-bareng terus ada jarak gak asik banget. Gak asik. Tapi orang gak akan punya pilihan gitu loh. Bahkan seperti kita pun untuk manggung yang di off-air misalnya memang ternyata pandemi ini memang kita harus hidup bergampingan dengan penyakit ini misalnya. Mau gak mau ya kita harus melaksanakan itu. Dan hiburan-hiburan seperti sekarang nih. Akhirnya aku gak punya pilihan apa-apa selain berada di rumah mengerjakan musik. Tapi itu ternyata membuat aku ngerasa beradaptasi. Jadi akhirnya udah terbiasa dengan ini dan gak ada celahnya gitu loh. Mungkin suatu saat nanti kita akan sama-sama beradaptasi baik itu penonton, baik itu sisi, atau stasiun TV yang memang udah bikin acara tanpa ada penonton seperti itu kan. Ada terlihat gitu perubahan-perubahannya dan aku rasa kita akan menemukan juga caranya. Mungkin aplikasi pun akan berkembang lagi seperti adanya Zoom seperti ini. Lalu aplikasi yang akan bisa mewadahi para musisi untuk live bareng. Entahlah. Aku rasa sih masih tetap ada. Dan aku yakin ada. Bener gue juga setuju sih. Pasti musik tetap dibutuhin gitu. Betul. Iya kan? Kalau gue analisa gue ada analisa begini. Kita kebetulan band Ungu ini ngelewatin masa transisi banyak ya. Dari masa kita dulu rekaman setengah mati terus nyewa studio yang begitu mahalnya waktu itu sampai sekarang pakai laptop bisa. Kita ngelewatin masa di mana jualan itu harus kaset. dari kaset pindah ke CD jadi kita kayak gue bilang kita bukan milenial kita sentenial. Jadi kita ngelewatin masa-masa di mana pada saat masa itu berubah dari CD ke kaset eh dari kaset ke CD dari CD ke RBT dari RBT mana bener kayak lah gue bilang tadi ada satu hal yang konstan yang sekarang hilang itu adalah live show. Karena kalau buat gue gue ngeband karena pengen manggung gitu. jadi fitrahnya anak band itu dipanggung kalau buat gue. Namanya juga anak band bukan anak studio gitu kan ya? Exactly. Nah tapi kan produk developmentnya anak band itu di studio song lighting di aransemen di production dan segala macam. Tapi barang itu tidak hilang si produksi lagu dan musik itu tidak hilang. Tapi cara penyampaiannya yang hilang cara menikmatinya yang hilang. Dulu penyampaiannya lewat live show sekarang mungkin lewat live streaming gitu kan. tapi yang fitrahnya tidak hilang. Lagu dan musik gitu loh. Nah seperti yang yang akan berubah adalah cara menikmatinya atau cara penyampaiannya gitu loh. Dan gue rasa kita kembali lagi umum yang sudah merasakan perubahan dari jualan kaset juta-juta kopi, jualan CD juta-juta kopi, atau hilang itu semua. Balik kita harus yang kita jadi apa? Yang jadi parameternya download RBT gitu kan. terus sekarang sekarang ada parameter baru hits di YouTube gitu kan. Ada parameter baru hits di jokes di tempat-tempat itu. Nah tapi kan yang yang konstan adalah musiknya. Yang yang hilang lagi marginnya. Artinya kalau kaset gede terus terang. Dan barrier to entry-nya gede. enggak semua orang bisa jualan CD, enggak semua orang bisa jualan kaset kan. Karena itu proses produksinya enggak murah dan enggak gampang dan hanya beberapa orang yang punya akses ke produksinya yaitu label-label dan distributor-distributor yang punya sarana manufacturing-nya, yang punya sarana marketing-nya dan segala-galanya. Semua dulu tersentralisasi di beberapa tangan aja. Marketing-nya, produksinya, sama rights management-nya. Nah kalau sekarang itu udah lebih egaliter. Kita bisa produksi sendiri, kita bisa marketing sendiri, kita bisa perform sendiri. Panggung dulu kan juga MPK enggak banyak orang. Kalau bukan panggungnya sponsor, enggak ada yang panggung. Sekarang lu sama gue di studio bisa bikin panggung live anytime. Kalau buat gue itu malah jadi filter untuk kualitas daripada musiknya itu sendiri. Jadi hanya yang benar-benar bagus, yang gede. Dan kita tidak didrive oleh siapapun untuk menikmati musik. Kalau dulu kan didrive oleh radio, didrive oleh TV, didrive oleh sponsor, didrive oleh orang-orang yang punya kepentingan mungkin yang selain musiknya. Musik bagus atau enggak, yang penting bisa jualan, itu yang didrive. Kalau sekarang, musiknya harus bagus. Harus bagus, orang harus suka, karena orang yang milihnya udah langsung konsumen. Konsumen tidak didrive lagi oleh aktor-aktor industri untuk memilih barang. Kalau dulu kan apa yang ada di toko kaset itu pilihannya. Dan itu kan terbatas. Kalau sekarang apa yang ada di laptop lu, atau di komputer lu, atau di handphone lu, itu pilihan lu. Ada ribuan, ada ratusan ribu mungkin. Makanya konsekuensi yang utamanya buat kita pelaku industri-nya marginnya turun, kecil. Makin banyak player-nya, makin kecil marginnya. gitu aja. Tapi yang pasti pilihan lu bener-bener yang lu suka. Makanya sekarang kenapa banyak komunitas ya. Komunitas jazz, komunitas reggae, komunitas pop, komunitasnya komunitas community-based infiltration lah. Community-based distribution lah. Gue lebih baik melayani komunitas clickers gue yang mungkin dapat di try it. Yang gue tahu sekarang setel 800 ribuan lah yang terdaftar gitu kan. Daripada gue susah-susah nyari yang baru lagi gitu kasarnya. Nah mungkin PR-nya buat musisi-musisi atau band-band baru yang baru mau masuk, PR besar mereka memang marketing. Cuman itu pun sebenarnya PR mereka nggak sebesar PR kita dulu waktu kita mulai. Kita kalau nggak dibantuin sama media masa yang zaman dulu, yang analog dulu itu, yang koran, majalah, dan segala macam, akan amat sangat susah buat kita bermarketing gitu. Kalau sekarang marketingnya di tangan lu sendiri. Di handphone lu, di laptop lu, di gadget lu lah kasarnya. Ya, good and bad-nya ada, tapi pada prinsipnya kalau gue bilang, kayak Onci bilang tadi, tanggung jawab atas karya lu sangat dikuasai oleh lu. Lu yang menguasai karya lu. Kalau dulu karya lu tuh dibagi-bagi ke banyak tangan, yang punya hajat di karyanya tuh banyak. Kalau sekarang karya lu, ya lu yang tanggung jawab. Ya, tidak menihilkan dengan infrastruktur yang sudah ada, mereka pun semua beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Cuman, inti dari disrupsi yang terakhir ini adalah karya harus bagus gitu. Jadi, nggak bisa lagi lu mempengaruhi pasar dengan gampangnya kayak dulu dengan sistem marketing tradisional yang nggak semua orang bisa swadaya ngerjain. Kalau kita kan swadaya nih dengan follower kita, dengan social media kita, itu tuh kita gitu. nggak ada label pun kita bisa ngerjain sendiri, nggak ada publisher pun kita bisa ngerjain sendiri, even rights management pun kita bisa ngerjain sendiri. Nggak perlu lagi direlegasikan ke orang lain. Ya, lu harus ngerti pasar, lu harus ngerti legal structure, lu harus ngerti industrial structure, lu harus ngerti distribution structure, itu wajib buat gue. Kayak zaman gue dulu banyak teman-teman gue yang kontraknya pun dia nggak, jangan kan ngerti, dia dibaca pun nggak gitu. Itu salah besar. Ini kan bisnis, suka nggak suka, lu jualan. gue agak aneh buat orang-orang yang bilang, lu kan anak bank, nggak usah mikirin jualan. Iya, terus lu makannya gimana bro? Gue bilang gitu kan. Ya, apapun citanya, lu juga udah mengeluarkan produk untuk ke pasar, itu namanya lu udah berbisnis kan. Ya, kenapa nggak sekaliannya bener bisnisnya gitu. Dan nggak susah-susah banget kok. Ketua sama kata-kata juga ya bro? Iya, benar. Ketua itu bukan berarti yang paling tua ya, bukan. Meskipun kenyataannya, iya gitu. Nggak enak ya ujungnya. Tapi memang kita butuh itu sosok-sosok apa namanya. Kalau bahasa-bahasa alamnya itu sosok kakak lah, abang, abang. Kadang-kadang tuh taunya ungu udah ngetop begitu aja gitu, kayak given gitu, kayak perjeki nomplok. Padahal perjelangannya itu gila, dan mikirnya juga harus dalem sampai detail, ngomongin legal contract ya, kalau nggak salah tadi, ngomongin tentang mixing dan segala macam, semuanya dipikirin. Mungkin yang kerjain boleh orang lain ya, Maki sama Unci ya, tapi at least yang punya band-nya tuh harus tahu banget kan harusnya. Kita yang punya karya, kita yang punya produk lah, mungkin di sini bahasanya produk. Kita harus tanggung jawab sama diri sendiri. Ini barang kalau laku apa nggak laku, ada caranya. Dan caranya itu ada bukunya banyak, kalau sekarang mungkin lu tinggal buka YouTube, jadi kalau hari ini lu nggak tahu caranya, lu yang salah gitu. Karena informasinya begitu banyak dan begitu gampang sebenarnya. Cuma lu mau pusing dikit apa nggak gitu, jadi kalau salahnya gue. Gue sama anak-anak dulu setengah mati dari nge-upir sendiri keliling Jawa untuk cari panggung sampai akhirnya panggungnya di kita itu proses gitu. Proses yang ya sangat tidak gampang dan perlu perjuangan, cuman kerja apa sih yang gampang? Nggak ada kerjaan yang gampang gitu. Bahwa pada hari ini kita udah menikmati hasil dengan royalti yang berjalan terus, dengan panggung yang Alhamdulillah ada terus, itu juga hasil dari proses, proses yang kemudian gue mulai tahun 96. Dia baru mulai menjadi bidang usaha yang menghasilkan itu baru tahun 2004-2005. Jadi prosesnya cukup panjang gitu. Tapi lu gimana caranya balancing antara your idealism, mutu, dengan selera pasar gitu. Cuman nggak sih pada saat ngarang lagu itu ada konflik, misalnya gue pengen bikin begini-begini tapi gue tau nih nggak bakalan laku nih gitu kan. Gimana lu cara ngatasi ini? Seperti tadi Mas Largo bilang awal-awal bahwa memang kita harus membuat lagu itu ya bener-bener berdasarkan mood kita gitu. Karena kita seniman, kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa membuat sesuatu di luar yang kita inginkan gitu loh. Memang harus bener-bener jujur. Karena perasaan yang luar biasa seperti itulah yang akhirnya akhirnya membuat lagu itu menjadi istimewa, pada masterpiece gitu. Kalau buat aku ya secara pribadi. Jadi, buat aku, kalau misalnya aku pengen bikin lagu yang anti-bestream, di luar kebiasaan, bikin lah. Senganggaknya itu maksud aku sampai ke lagu itu. Jadi memang lagu itu menjadi hal yang terbaik deh pada saat itu aku buat. Dan insya Allah dengan niat yang seperti itu, dengan perasaan luar biasa seperti itu, itu akan memiliki tempatnya sendiri gitu loh. Meskipun memang mungkin tidak laku. Misalnya tidak laku, tapi ada orang tetap yang akan seiram sama jiwa seniman kita gitu. Suka dengan karya itu. Itu yang paling penting buat aku sebagai seorang peneniman untuk masalah bisnis, alaku apa enggak laku. Mas Maki, saya serahkan juga sebutu. Mas Maki yang akan jual itu. Kalau buat aku secara pribadi gitu. Lu yang bikin-bikin, pokoknya Maki harus laku gitu ya. Yang gak mau tahu gitu ya. Ini jelek loh, ini jelek loh Ci. Gapapun mas Maki, mas Maki yang jual ini biar laku. Mungkin kalau sekarang, kayaknya harusnya ada lebih, ada jalannya ya. Karena tadi gak di-filterin sama produser. Betul. Gak di-drive dan segala macem. Kalau mau jujur sih, oke kembali lagi, kayak tadi gue bilang, di setiap masa, di setiap perubahan, itu ada hal-hal, ada hal-hal mendasar yang gak bisa berubah. Contohnya yang kayak gue bilang tadi, apapun medianya, apapun cara penyampaian medianya, apapun cara menikmati medianya, yang pasti harus ada dalam musiknya. Nah, kalau mau jujur, gue sama Ungu juga, mengalami proses. Album 1, 2, 3 kita jeblok. Album 1, 2, karena itu album, apa namanya, album freshman sama sophomore kita, yang kitanya itu masih, ah gue pengen solo yang asik, ah gue pengen solo, drumnya harus begini, tapi tidak memikirkan, bukan selera pasan, struktur lagu. Pada akhirnya, lagu itu adalah cerita, kan? Jadi kalau gue mau jujur, semua lagunya, apalagi lagunya Mas Onci, yang bagus-bagus ada cerita benerannya. Memang harus sampai itu. Ada pengalaman beneran, ya itulah kenapa salah satu alasannya kita stop dulu, karena cerita kita, apalagi nih yang mau diceritainya. Jadi secara lagu, ada orang-orang yang dengerin lagu, liriknya nih, liriknya nih, liriknya apa sih? Menarik nggak buat gue? Resonate nggak ke gue? Ini gue banget nggak sih? Terus suatu hari, ada kongol dengan lagu, yang buat gue waktu itu, kemen banget. Ini lagu cengeng banget sih, kalau lo tau, mungkin lagu demi waktu, enggak denger. Lu nggak suka ya? Oh, tuh yang udah bikin gue, jujur aja gue bilang, dah, ini cengeng banget, lagu cengeng banget. Gue bilang, ya tapi ini tuh lu gue, dia bilang, oh, kita udah cerita kayak gini. Yaudah, kalau gitu, aransemennya deh, kita pikirin yang asik gitu kan dulu. Tapi memang tuh lagu, ceritanya gila, dan nggak tahu kenapa, pada saat itu, mungkin lagi banyak yang punya cerita yang sama, di mendengar musik hari itu. Jadi, konek. Bicara kita yang bikin lagu, sama orang yang dengerin lagu, konek. Oh, ini ceritanya gue banget. Orang nggak nanya solo gitarnya kayak gimana, orang nggak nanya, bassnya pake, Sadowski atau Fender, atau gimana-gimana. Ini lagu basis juga soalnya, Cik. Apa namanya? Jadi, pada akhirnya, it's about the story, kalau gue bilang. It's about the story, and, ditemani, sama aransemen musik, yang, yang pas sama lagunya. Tapi, yang lu nggak harus lupain juga, di semua rekaman, kita pake producer. Kenapa kita perlu pake producer? Jadi, wasit yang tanda kita berlima. Karena kita berlima, kalau lu nanya onci, orang-orang yang kelas kepala, orang-orang yang maunya ngototan, yang susah diajak debat, tapi harus ada wasitnya orang-orang yang ngerti pasar. Ngerti pasar dalam arti kata, hari ini, industri musik lagi menikmati musik yang kayak gini. Oke, demand pasar ini, disesuaikan sama idealisme, lu di mana ya ketemunya? Nah, jadi, komponen industri itu juga harus dipertimbangkan. Gue bilang, lu nggak bisa egois, gue maunya, gue maunya, gue maunya, Ya, nggak apa-apa sih, kalau lu nggak mau. Karena kita kan pada dari awal, udah menempatkan diri, pengen jadi band yang bersahabat dengan pasar. Ngapain gue bikin lagu, susah-susah nggak ada yang dengerin? Iya kan? Ya, kalau lu ngejam sama temen lu di studio, fine. Tapi kan, kita sudah melibatkan, pada ada label. Label itu suka nggak suka, sangat. gue sampai hari ini, kita nggak pernah pindah label. Karena label kita udah jadi partner kita. Mungkin dibilang jadi ungu ke-6, kalau gue bilang. Manager kita ungu ke-7, gitu loh. Karena mereka punya stake yang cukup besar. Mereka yang naruh duit duluan, kan? Dan pada prosesnya, bukan uang kecil juga, gitu. Apalagi waktu itu segala macam mahal, kan? Distribusi mahal, promosi mahal. Ya, kembali lagi, pertimbangan bisnisnya harus dipikirin, lu kerjasama sama money orang, harus cari win-win solution, dong. Jadi, jangan menafikan, apa namanya, kemungkinan-kemungkinan untuk membuka diri lu, sebagai seniman. Lu harus sadar apa yang lu nggak tahu. Lu harus sadar apa yang lu mau tahu, gitu kan. Gue nggak ngerti jualan, gimana caranya, dong? Nanya sama yang tahu, dong. Nanya sama orang yang kerjanya jualan, kan? Gue nanya sama temen-temen di label, karena kerjaan mereka adalah jualan karya musik, gitu kan. Jadi, ya pasti mereka lebih tahu dari gue, dong. Mereka bukan label setahun-dua tahun, isinya orang-orang lama. Mereka tahu pasar Indonesia yang notabene pasti beda sama pasar yang lain, tuh. Pasar Indonesia sama Malaysia beda, pasar Indonesia sama Amerika beda, pasar Indonesia sama Hongkong beda, treatment-nya beda, seleranya beda. Yang tahu siapa? Orang yang jualan di pasar itu, gitu. Makanya lu harus berpartner sama orang-orang yang ngerti pasar. Dan harus sedikit legowo untuk mereka ngasih masukkan, oh, kalau lagu kayak gini susah jualannya, kenapa? Terlalu begini, terlalu begitu. Ya, komunikasi lah. Cari jalan tengahnya, gimana lu sebagai musisi, sebagai seniman, terlalu terlayani idealisme lu, tapi tanpa menafikan kebutuhan-kebutuhan orang yang jualan lagu lu, gitu. Cuman gue mau bacain dulu nih, pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini, ada dari Dims. Ketika membuat lagu, itu yang dicari, nah ini umum banget nih, sering pada orang bingung mulai inspire, karang lagu itu seperti apa. Liriknya dulu, nadanya, atau chord-nya, gitu. Boleh diceritain gak, Unci? Prosesnya gimana sih yang umumnya lu dapetin lagu yang kicks? Nah, ini juga sebenarnya abstrak juga nih. Aku justru random. Terkadang-kadang, misalnya lagi di dalam komen luar mandi, yang aku temuin justru nada duluan. Pada saat seperti itu, kita harus bener-bener jangan sampai lewat ini, momen seperti ini. Jadi, saya selalu bawa handphone kemanapun, saya rekam nada-nada yang tiba-tiba ada itu, lalu setelah itu, bisa juga terjadi, kejadian juga begitu lagi, ah, gue bikin lagu dengan tema seperti ini, berarti dengan tema yang sudah ada, kita akan memulai dengan lirik dan nada. Lalu ada satu lagi, yang akhir-akhir ini sering aku kerjain, dimana memang aku pengen bikin musik seperti ini nih, karena memang era sekarang kan lagi berubah nih, bunyi gitar udah nyaris gak ada. Sekarang lebih banyak bunyi EDM atau apa-apa. Seperti itu. Dan akhirnya, aku juga mau gak mau, harus belajar, kita harus tahu seperti hal-hal kayak gitu. Terus akhirnya, mencoba dari musik lebih dulu, dicoba membangun sebuah musik dengan, apa namanya ya, dengan chord-nya dulu, aku bikin song-nya apanya dulu, terus aku bikin jembatannya untuk ke rap, apa gimana gitu lah. Akhirnya, cara membuatnya berubah, dan akhirnya lirik dan tema menyusul belakangan, jadi bisa-bisa seperti itu. Cuman, buat teman-teman yang memang adanya di rumah tuh gitar, emang paling enak sih sebenarnya memulai dengan, ya bersenang dong sambil main, mereng-mereng-mereng-mereng-mereng. Itu sih paling tepat. Habis itu, kalau misalnya udah menemukan sebuah, sebuah nada yang anda rasa tepat, suka, jangan lupa direkam, karena itu cepat sekali lupa, cepat sekali dihilangin itu. Nah, itu kalau buat aku kayak gitu. Jadi, sebenarnya memang gak ada ketentuannya sih ya, inspirasi bisa dari lu lagi ngerasain apa, tiba-tiba bersenandung, megang gitar. Tapi gini, tiba-tiba blok ada aja. Sering ngalamin, dan ini juga ada pertanyaan juga dari teman-teman, kurang lebih ya, itu pada saat lu ada ide gitu, lu senandung, itu kan cuman penggalan phrasing tuh. Oke, lu ingat terutnya phrasing itu. Begitu phrasingnya itu lu ulang-ulang, lu gak bisa lagi nerusinnya gitu. Sering ngalamin gitu gak? Sangat sering. Oke, oke. Dan memang, dan memang, apa namanya ya, kalau buat aku secara pribadi, mas Lalu, aku untuk menyelesaikan sebuah lagu, aku gak mau buru-buru. Memang itu, memang, memang, memang jangan sampai jadinya asal-asalan, atau kita nyampah aja gitu loh. Sementara sayang sekali, misalnya sebuah nada yang memang sudah, menurut kita bagus banget, terus ditanggungan, ini menjatuhkan mutu nada itu gitu loh. Daripada seperti itu, lu baik aku, oh gak apa-apa dia undur gitu loh. Sampai menemukan lagi, sampai satu saat mungkin lagi, di kamar mandi, menemukan lagi, oh ini dia nih sambungannya. Aku lebih baik seperti itu, daripada, daripada aku membuat, nada itu sayang sekali, untuk di, apa namanya, jadi, jadi gak kepake gitu, jadi gak bagus gitu. Jadi lebih baik, ya banyakin waktu aja deh, kita masih, mood itu akan berkembang terus, kadang-kadang kita kehilangan mood, wah mentok, wah jelek nih. Tapi jangan berhenti, lanjutin lagi besok, pada saat, pada saat kita lagi, fresh gitu. Oke, thank you. Aku gitu. Saya juga menyebutin soal EDM nih, ada pertanyaan dari Yusni Maulana, dia tuh punya problem, ini juga pernah kita alamin juga nih, apa namanya, pada saat dia udah bikin, kemudian dia, oke ini udah bagus nih, begitu mixing, mastering, kan tuh diulang-ulang tuh, tiba-tiba bos, terus fed up dengan, dengan lagunya sendiri gitu, akhirnya dibuang, sering ngalamin juga gak kayak gitu, dan gimana cara ngatusinnya gitu? Itu juga sering terjadi, kalau buat aku sih, mas Alago, aku begitu ngerasa fed up, aku ganti sedikit, aku ubah sedikit part itu, jadi di part dimana yang memang, ya asal jangan sampai 20 menit, ya lagunya pasti benar-benar bosen itu, aku sih mencoba lagu, bikin lagu mungkin paling lama, paling lama sekali, 5 menit zaman sekarang, beda ya sama zaman dulu, ya mas Maki ya, mas Maki tuh paling ngerasain tuh, lagu-lagu di atas 15 menit, 15 menit, ya jadi gitu, kalau misalnya memang aku rasa bosen, karena dengernya itu, karena dengernya itu aja, aku akan coba ganti part itu, dinamiknya aku ubah, aku naikin lagi, jadi memang dari aku sendiri gak bosen, sampai rasa lagu itu benar-benar, wah ini pas, ini bagus, jadi bukan berarti, bukan berarti itu, jangan dibuang, tapi kembangin, kembangin, kembangin ya, di tweak lah gitu, istilahnya di, betul, ya, terus ada pertanyaan menarik juga nih, dari Arkan, pernah gak ungu punya materi, tapi gak jadi dirilis, gara-gara gak sesuai pasar, banyak, banyak sekali ya, apa juga nih, ternyata, aku salah, percaya, itu lah, apa julia, julia, ada banyak pas lagu, banyak sekali, khusus cara ngarang lagu, ada gak sih mungkin kayak gitu, kan sih amat-amati, jujur, kalau gue bilang, ilmu ngarang lagu, bukunya banyak, instruksionalnya di YouTube banyak, tapi, ada satu sisi, Melly Guslo, yang gak ngerti note balok sedikit pun, lagunya hit semua, dan dia, contohnya, Melly sama Anto, itu Melly, nana-nana, Anto yang jadiin lagu, gitu loh, Melly gak, Anto yang sekolah musiknya, sampai ke Perancis, dan segala macem, dia bagian teknisnya, nangkep idenya Melly, cuma kembali lagi, songwriting is about idea, ideanya apa, gitu, kayak coding komputer itu kan, semua orang bisa belajar Python gitu, cuman, lu mau ngapain nih, lu mau ceritain apa, gitu, jadi kembali lagi, yang paling mahal di, dunia kreatif tuh, ide kreatifnya, tapi lu mau ngapainnya itu, ada caranya, ada teknisnya, ada ilmunya, yes, setuju, ada sekolahnya, iya, bisa diajarin caranya, pakemnya bisa, idenya gak bisa diajarin, idenya mesti, original dari lu, kenapa lagu satu, lebih bagus, sekolahnya satu, itu kan persepsi orang sebenarnya, tapi, kenapa lagu produk atau enggak, jujur kalau buat gua, terlepas memang harus lagunya bagus, tapi, cara lu ngedorong tuh lagu ke pasar, juga ada, nah itu yang mesti, mesti di, kadang-kadang teman-teman, kurang merhatiin, fase itu, banyak banget lagu-lagu bagus, yang mungkin, ada yang lebih bagus, lagu-lagu kunjung gue, yang gue kenal teman-teman gue, musisi-musisi serius, lagunya gila-gila, tapi gak di push sama dia, dia gak taruh itu ke pasar, ya kalau lu mau jualan, etala selu kosong, orang mau beli apa yang mau dibeli, orang gini deh, kalau ada, ada analogi pohon jatuh di hutan, ada suaranya gak sih, gitu kan, ya lu bikin lagu, tapi gak dibengarin ke orang, orang tahu ada lagu itu, enggak gitu, contoh paling-paling-paling ya, kalau ngomong-ngomong di luarungku, yang gue liat depan mata, Melia Manto, gue liat siapa lagi mungkin, Charlie sama Pepen, gitu kan, mereka gak, bukan, yang secara skill, terlatih secara akademis, enggak, tapi idenya, gak ada yang punya, gitu, gue sih, menganalogikan gini, apa namanya, kayak, lu lagi nyulis cerita, tadi lu juga ngomong, ini is about storytelling, bikin lagu, dan segala macem, anggap aja nih, analoginya nulis buku, cara nulis, apa namu, literatur ada di mana-mana, tapi juga ada tekniknya tuh, gimana ya caranya bikin, orang punya surprise, gitu, itu kan juga, yang tadi dibilang ide, itu kayaknya di sekolah, di luar, di negara maju, itu juga dipelajarin banget, gimana caranya supaya bikin, ada bosennya, ada kejutannya, atau bahkan, kalau musik-musik EDM sekarang, itu bisa, oke, kalau ngomong itunya, memang kalau lu perhatiin lagu-lagu yang, kita ngambil, based on case tadi saja, kalau berhasil, apa, ngambil contoh-contoh lagu-lagu, yang top misalnya, lagu-lagu Martha Jackson, itu jelas tuh, apa namanya, song-nya, di sini, nggak terlalu lama, kalau lagu pop, rata-rata, satu dua song, langsung masuk rev, masuk song lagi, terus rasanya diulang-ulang, jadi nempel di pala lu, itu teknis dasarnya, hook-nya, hook itu adalah rev, tapi hook itu tidak harus rev, hook itu bisa, 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 kalau, apa Ci, yang lagu lu, The Cipta Untukku, itu kan, hook-nya tuh bisa di, di gitarnya, di phrasing gitarnya gitu, ada nada gitar yang nempel kayak, kalau gue nggak tahu lu, kalau ada tahu, The Trooper-nya, Iron Maiden nggak, semua orang tahu begitu lagu masuk, itu Iron Maiden gitu, jadi ya, tergantung, tapi intinya harus ada hook-nya, terlepas ceritanya enak, lagunya enak, ada hook-nya, Sweet Child of Mine saja, Sweet Child of Mine, Sweet Child of Mine, Sweet Child of Mine, lu denger rev, referend-nya apa gitar-nya gitu, kadang-kadang orang mau lebih tepuk-nya, daripada referend-nya gitu, tapi itu hook-nya, jadi orang yang bikin orang nempel sama lagu itu, kalau Iron Maiden itu kelamaan, masih di era-era sekarang, masih sering dengar gitu, bahkan gue sendiri kurang ngerti, tadi Iron Maiden gimana ya, oh iya kayaknya ini deh, kayaknya JNR aja deh kita pakai, JNR udah nggak tahu Cik, Cik, lu ada gitar nggak di studio lu sekarang di sini? Gitar elektrik tapi, ya weh sambil Onci lagi nge-charge dulu, hanya sama Maki lagi deh nih, masalah aransemen lagu, ini dari Dion dan Egy, ada tips-nya apa nggak? Tapi mungkin gue elaborate aja deh pertanyaannya gitu, gue tuh agak tertarik misalnya, EDM, musik EDM sekarang gitu ya, gue nge-rasa aransemen itu, lebih menguasai daripada lagunya gitu, lu pernah nggak kepikiran bikin lagu, yang akhirnya jadi aransemennya, instead of komposisinya gitu, pernah ada begitu nggak sih? nah kalau lu ngomong spesifik EDM, EDM tuh musik yang sangat mengandalkan hook, sangat mengandalkan hook, apakah itu frase, apapun anstrum ini ya, mungkin pada hari itu dia lagi pakai keyboard, phrasing di keyboard yang nempel di pala lu, apakah itu beat drumnya, kalau EDM tuh malah gue, kadang-kadang nggak tahu lagunya, tapi gue tahu beatnya, gue tahu aransemennya gitu loh, again, kembali lagi, yang lu kejar di lagu itu, gimana caranya orang nempel ke lagu itu kan, kembali lagi, EDM kan khusus banyak ke penggemar musik-musik elektronik, yang cenderung mengedepankan aransemen dan hook, sebenarnya, tapi kembali lagi, semua itu hook, apakah gitarnya di musik metal, apakah beatnya di EDM, apakah ceritanya di musik pop, pop, karena pop itu terlalu general sekali, semua musik bisa jadi pop, tapi intinya hooknya apa, dan hook itu tidak harus referen, hook itu tidak harus song, hook itu bisa phrase gitar, hook itu bisa riff, hook itu bisa beat drum, apapun, yang bikin orang nempel, yang bikin orang mengidentifikasikan dirinya sama sebuah lagu, macam-macam, bisa ceritanya, bisa apanya, bisa liriknya, bisa beatnya, tapi itu semua hook, contoh ya, contoh, contoh, ini hook yang kuat, mas Maki, ya kan, atau, atau, ya sebetul-sebeti itulah, kurang lebih idenya mungkin sama ya, mas Largo, idenya bahwa memang kita harus menciptakan sebuah, sebuah, sebuah intro yang, yang bagus, atau hook musik EDM yang memang, yang memang menarik, dan untuk sampai ke situ pun memang, butuh proses juga, gak cepat juga pas dibikinnya, karena memang butuh, berkali-kali didengar, wah ini nempel, ini enggak nih, misalnya lu bikin sebuah, sebuah, apa namanya, barif gitar, dibuat dulu dengan semenarik mungkin, lalu, diulang aja, jangan dibikin lebih ribu, itu bukan lagu yang lama kan ya, itu baru lu, improvise sekarang gitu ya, ini baru improvise sekarang, jadi emang lebih baik, pengulangan, dan nada yang tidak, terlalu ngejelimet, mungkin itu menjadi kuncinya, dan mungkin soundnya yang unik juga, itu yang membuat orang kira, ih bunyi apa tuh ya, misalnya ada suara maklampir, tiba-tiba di beberapa part lagu, itu kan jadi nempel, oh itu lagu yang ada maklampir, itu apa jumlahnya, adanya suara-suara yang memang, yang jarang terdengar, ternyata musik EDM seperti itu sekarang, bener gak sih, mas Wadgo, kalau misalnya kita sering, datang ke club, disco gitu, pasti dengarnya, ah botak, kurang lebih seperti itu deh, karena aku juga sekemarin, sempat juga bermain dengan musik-musik EDM, memang bunyinya itu unik, itu yang membuat akhirnya, gak bosan, kita gak bosan gitu, ada sesuatu yang baru dengan musik, contoh musik dangdu, contoh musik dangdu, itu musik yang sangat ngejual, dari satu, mungkin lu gak tau, revnya gimana, lu gak tau songnya gimana, tapi lu tau, revnya cinta satu malam, cinta satu malam, itu ulang-ulang, tapi ini nempel gitu, kan, betul, subliminal ya, hipnosis juga ya, sebenarnya itu, ya basically subliminal banget, banget subliminal, dan lu kadang-kadang, lu benci banget sama lagunya, tapi lu inget ceritanya apa gitu, lagu apaan sih, tapi nempel di pala gua, kenapa ya gitu loh, karena subliminalnya, lu suka tuh lagu gitu loh, gengsi aja ngaku lu suka tuh lagu, betul, Pak Cik, lu terusin lagi dong dikit, yang tadi lu udah mulai gitu, sampai jadi, ya sepenggal lah gitu, kalau bisa ada liriknya dikit, lu ngarang juga gitu, bisa gak lu? Wow, ini, ini bocoran aja ya, cuma sampai, sampai ini, aku juga gak tau, aku juga gak tau, aku juga gak tau, aku merasakan jatuh cinta, jatuh cinta sama kamu, semuanya indah di mataku, segalanya tentangmu, aku cinta, itu dia tuh, bedanya legend sama itu, di challenge langsung, bukannya jikar, bukannya, agak gak enak ya, dengerin legend gitu, kenapa ya, bentar dulu, itu bener-bener yang lu barusan, atau sebelumnya lu udah, ada penggalan yang lu ciptain, ini lagu yang udah ada, lagi aku kerjain, jadi makanya bocoran, ini baru pertama nomor, nomor ini, tapi intro ini, ini baru aku bikin, intro yang tadi, itu baru aja bikin, terus aku combine dengan, apa ya, jadi sambil main, sambil mikil, lagu gimana ya, lagu gimana ya gitu, masuk gimana ya, oh ini aja deh, lagu itu sudah ada, sudah siap, gue gak tergoda, agak distract sebenarnya, sama liat gitar lu, kalau relik-relik itu, gue suka, nge-chest gue, itu vendor, atau apa nih? ini telecaster, telek ya, cuman relik-relik gitu, itu bikin gue, nge-chest tuh kayaknya, entah kenapanya, luka ini, membuat dia kayaknya, lebih dewasa gitu ya, dewasa, tapi kayaknya, gak pernah dibawa panggung deh, baru cowoknya, aku juga baru dapet, habis tukeran sama, apa namanya, kakak aku, abang aku, mas Baron, 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 Baron Arya, di gigi, gigi, asik suaranya tapi nih, coy, keren-keren, kalau lu pernah, sering tanya, gak sih, dapat pesenan, bikin lagu orang, lu, enjoy gak sih, bikin lagu, bukan buat umum, buat orang lain gitu, kalaupun aku membuat, untuk orang lain, ternyata lagu yang aku bikin, itu lagu yang aku suka, terlebih dahulu sih, jadi emang, kemungkinan sama aja, ya tinggal mereka, mau membawakannya, atau bukan, tapi begitu lu lihat bagus, lu sayang gak, eh, mendingan gue buat ungu aja, dia pada motoran, terus sering gitu gak, kadang-kadang suka gitu, tau gitu buat di ungu aja, tapi enggak lah, ya udah, udah menjadi bubur ya, bertanggung jawab lah, pilihan, terus sama tadi, untuk teknik, dari teknik untuk, ngarang lagu sih, lu kan main gitar, capek banget gitu, tapi lu ngerasa, perlu banget gak sih, pelajarin instrumen lain, yang menurut gue, piano, atau keyboard tuh, kayaknya harusnya, lebih gampang, dapetin harmoni, perlu banget, terbata-bata maininnya, tapi, memang, di keyboard itu, sound akan lebih mudah, banyak didapatkan, misalnya kayak, gitar kan, kurang lebih bunyinya, gitu-gitu aja, antara dengan drive, atau mungkin kita pakai, modulasi yang lain, atau clean aja, tapi gitar aja, bunyinya gitar aja gitu, sebenarnya kalau di, keyboard, bisa banyak bunyinya, saya cukup menyesal, karena memang waktu itu, sering bolos, pas lagi les, pentiano, jadi, jadi gak terpakai sekarang, jadi gak terpakai sekarang, bener, aku setuju, mas Largo, lebih baik, lebih banyak, bunyi yang dihasilkan, di keyboard, daripada, instrumen yang lain, sementara, drum sendiri kan, gak ada, nadanya, lalu, bass sendiri, sebuah alat, alat apa ya, melodik, cuma menggunakan, satu senar, gitar, ya, pewarna, tapi, akan lebih mau warna lagi, sih, bunyi piano, ya, aku rasa sih, lebih baik sih, kalau buat teman-teman, yang pengen, apa ya, mungkin yang baru belajar musik, lebih baik, ya dimulai dari, bukan mengecilkan, alat musik yang lain, ya, cuman di piano ini, lu diajarin, otak lu, diajarin menggunakan, dua tangan, ya seperti itulah, dan, ternyata, di, begitu dipakai untuk rekaman, itu lebih kepakai, gitu. Apa namanya, gue ngeliatnya musik-musik pop sekarang, gitu, itu makin kompleks, gitu, gue juga appreciate banget, mas Dhani, gitu, sama Dhani, itu dia progresi chord-nya tuh, bener-bener, gak lazim, menurut lu, cik, penting banget gak sih, lu harus explore musik lain, selain pop, atau rock, atau explore musik yang extremely, lu gak suka, sebenarnya, gitu. Haruslah, karena memang itulah yang namanya referensi, gitu, kayak misalnya begini deh, manusia, kenapa sih bisa terbang, karena dia pengen, ngeliat burung, pengen, pengen, kok burung bisa terbang, ya, gue pengen, memang, memang kita butuh sebuah motivasi, sebuah referensi, jadi memang, kalau misalnya kita ber, menahan diri, atau misalnya kita bilang, ah, gue gak suka lagu itu, gue gak mau kulit, ya, kita gak berkembang ke era situ, sementara, memang sementara, lagu itu sendiri adalah sebuah ilmu, gitu, referensi yang di luar, yang kita tahu, gitu. Kalau buat gue serbadi, makanya tetap sekarang, aku ngerasa, gue jadi, kayak bodoh lagi, ini maslar gue, karena memang harus belajar lagi, nih, kayak misalnya musik-musik era sekarang, kan, tidak terjamah nih, zaman dulu, memang harus terjun lagi, harus tahu yang namanya IDM, terus harus tahu, yang seperti musik dan itu, kenapa kok, ini bisa viral, ya, apa yang membuat masyarakat ini, tertarik dengan seperti ini, karena kalau kita gak belajar, hal-hal seperti itu, ya, aku rasa, ya, aku gak bertambah ilmunya, aku kan berada di situ-situ aja, justru itu yang membuat akhirnya, aku jadi mentok, dan aku takut mentok, gitu. Ya, bener banget, ketemu soal gue, sebaiknya sih, memang kita harus membuka pikiran kita, kita open-minded, untuk, apapun, meskipun, kita gak suka sama itu lagu, ya, belum tentu, lagu itu juga suka sama lu, apa sih? Gue gak nyamuk, gak nyamuk, ya gitu lah, kurang lebih. Itu kalau gue misalnya, yang yakin banget punya lagu, sebaiknya gue publish di mana ya, supaya didengar orang, mudah-mudahan ada produser yang denger, terus beli lagu gue, enaknya di mana sih, di platform apa gitu. Jadi marketplace berarti ya, sebetulnya ya. Iya, iya. Marketplace kita sebenarnya, gimana ngomong? Lagu yang enak itu, banyak banget. Lagu yang enak itu, banyak banget. Cuma, ini access to marketnya kan sekarang. Nah, kalau misalnya, lu pakai acara lama, lu datang ke publisher, publisher itu yang akan menawarkan lagu lu, ke orang-orang yang kebetulan perlu lagu. Misalnya, misalnya gue punya lagu, misalnya, gue bukan di umum, Maki, Omar Pari Kesit, pengen jualan lagunya Maki. Nah, ada dua cara. Gue telpon teman-teman gue yang, gue tahu lagi, lagi produksi lagu, lu mau pakai lagu gue enggak? Itu kan paling gampang gitu ya. Atau enggak gue datang ke, siapa sih yang perlu lagu? Yang perlu lagu itu penyanyi, band, production house film, untuk scoring, atau untuk original soundtrack, siapa lagi? Iklan, untuk iklannya dia. Siapa lagi yang perlu lagu? Lu identify potential market lu siapa, dan lu cari akses ke sana kan. Nah, kalau lu enggak bisa sendiri, di Indonesia itu dia namanya publisher. Publisher itu orang-orang, yang mempublish lagu lu. Contohnya, kalau di Indonesia ada masif musik, teman-teman, si Irfan, anak-anak Samson yang mungkin, mereka akan terima lagu lu, lu akan berkontrak dengan dia, dan dia akan secara aktif, menawarkan lagu-lagu lu, ke orang-orang yang membutuhkan lagu. Dan kalau kasusnya, kalau publisher yang bagus, dia akan menawarkan lagu-lagunya, itu enggak cuma di pasar Indonesia. Dia akan menawarkan lagu lu ke pasar dunia. Contohnya, dia akan menawarkan ke counterpart-nya dia di Amerika, di Hong Kong, di manapun yang ada orang-orang lagi pasar lagu, di mana orang lagi nyanyi lagu. Nah, di situ luck masuk. Ada ketemu lagu yang enak, dengan produk yang cocok, misalnya lagu yang enak, dengan penyanyi yang bagus, atau lagu yang enak, dengan film yang bagus, gitu kan. Di situ ada luck, ada timing, ada segala macam. Tapi, di sisi lain yang paling gampang, lu produksi sendiri itu lagu. Produksi sendiri, dan lu pakai fasilitas ada yang sekitar lu, untuk mempostu lagu. Ini juga kaitannya dengan pertanyaan dari Arkham, begitu kita publish, kita titipin ke publisher, gitu lagu kita, sampai kita harus perlu mikirin copyright-nya, seperti apa, dan segala macam. Gimana cara proteknya ya, dos? Nah, oke, jadi kita ngomong ke copyright, rights management ya, rights management. Rights yang utama, yang harus kita, sebagai content creator lah, atau songwriter, atau apa-apa namanya. Kalau di musik itu ada dua hal, di film juga, dinulis juga. Copyright, hal cita, sama kalau di musik, ada namanya performance right, hak tampil, hak apa, hak pakai. Jadi misalnya, besok ungu manggung, bawa lagunya Bon Jovi, gue harus bayar royalti ke Bon Jovi, gitu. Atau enggak, tau-tau ada orang, misalnya, pakai lagu ungu di Malaysia, dia harus bayar royalti ke gue. Nah, siapa yang nagih royaltinya, siapa yang memantau, bahwa karya-karya gue tuh, dipakai siapa, atau dimonetize sama siapa, itu gunanya, rights management organization, LMK, kalau di sini, lembaga management, kreatif namanya, itu, mereka, itu perkumpulan, perkumpulan itu, isinya, anggotanya, kalau, karya cipta itu, sekarang ada wahana musik Indonesia, di, panjorons itu kantornya, dia yang memanage, royalti dan rights managementnya, untuk hak cipta musik-musik, dari artis-artis, atau pengarang lagu, yang menjadi anggotanya dia, contohnya, ungu anggotanya Wami, jadi, kalau misalnya, karena ungu anggotanya Wami, semua, karya ciptanya ungu, dimanage sama Wami, untuk, dimanage juga, monetizingnya gimana, terus, komersialismenya gimana, contoh kasus, lagu ungu ada di karaoke, nol misalnya kan, lagu demi waktu, dalam waktu satu bulan itu, dinyanyiin berapa orang ya, berapa lama ya, ada mekanismenya untuk ngitung, jadi misalnya, demi waktu, atau tercipta untuk ku, atau apapun lagunya ungu, di karaoke yang inul itu, selama 3 bulan itu, dipakai sekian banyak, itu ada angkanya, per pake itu berapa, itu akan jadi haknya ungu, atau dalam hal ini, mungkin kayak tercipta untuk ku, haknya onci, sebagai pengarang lagu, yang dibayarkan, pada kalau di Wami itu, 6 bulan sekali, di sisi lain ada hak pake, hak pake itu performance ride, misalnya lagu ungu, di cover sama, band baru siapa gitu, misalnya kan, atau lagunya ungu, dipakai manggung, di mana sama band lain, atau misalnya, ungu, lagunya diputer di mana, di mall kah, di hotel kah, di mana, itu ada performance ride-nya, yang harus di manage juga, ada realty-nya, ada angka rupiahnya juga, itu yang manage, contohnya misalnya Prisindo, Prisindo itu LMK, perkumpulan yang mengurus, rights management performance, dan mengutip, hak royaltinya, hak ekonomisnya gitu, nanti dibagikannya per 6 bulan juga, kalau nggak salah, di, ke anggota-anggotanya, jadi, lu mesti sadar rights, kalau lu udah publish, apalagi udah diproduksi, otomatis ada rights yang lain kalau di situ, hak cipta, mahaka performance, dan siapa yang manage, ada perkumpulannya, kalau kita salah satunya WAMI, ada juga KCI, ada juga Rai untuk Dangdut, macam, lu mesti kenal itu, dan hak performance-nya siapa yang manage, kalau untuk performance, kita yang manage, Ungu, yang manage yang namanya Prisindo, ada beberapa yang lain, ada Aspirindo, ada beberapa, terserah lu mau ikut yang mana, nanti mereka yang manage, nah kayak sekarang, Ungu jarang nongol, kita hidup dari realty aja udah, berarti ada, lu tinggal ngikutin aja sih, sebenarnya ada asosiasinya kok, mereka udah punya mekanismenya, ngeliatin, The Karo Gate, The Mall, gitu, ya, mereka yang lagi nanti ada, ada matematikanya, ya, kalau lu mau tau silahkan, tapi pertanyaannya, itu kalau untuk lagu yang memang sudah lu publish, jadi, pasti diakuin bahwa itu lagunya Ungu, misalnya, tapi, problemnya kalau ini lagu, ide gue, rasanya gitu ya, terus gue pengen, belum ketop sama sekali nih, baru mau gue jual, itu gimana ya cara proteknya, supaya, pada saat lu kenalin ke orang, taruh di SoundCloud misalnya, itu, apa namanya, memproteknya gimana ya, supaya gak diambil sama orang lain, bos, mengenai penggalan lagu lu, atau bahkan satu lagu lu yang belum terkenal, ya, justru itu, kalau lu masuk publisher, ini, ini, apa, step by stepnya, gue maki, gue bukan siapa-siapa, gue baru berubah dengan orang lagu, oke, supaya lagu gue terprotek, gimana ya, nomor one, gue daftar sebagai anggota, perkumpulan yang mau manage, hak cipta, gue daftar ke Wami, nama gue Maki, gue punya lagu 10, belum diproduksi, tapi gue pengen ini, diakui sebagai lagu gue, gitu kan, nanti ya, lu harus kasih notasi, lagu lu, lirik lu lagu lu, ke si perkumpulan itu, lu akan dapat nick, kayak KTP gitu, nomor anggota, nomor anggota, anggota lu, di perkumpulan hak cipta, itu berlaku di seluruh dunia, contohnya mana, dompet gue di bawah, dompet gue, kasih lihat ntar, jadi ada nomornya, jadi seluruh dunia akan tahu, ini lagu punya lu, nah nanti, bawa lagu lu di produksi apa enggak, itu urusan nanti, mungkin lagu, di daftarnya sebagai penyalu, kalau lu lagi ngejam, atau bikin workshop, terus kan lu, kasih contoh, itu masuk ke performance rights, gak sih, lu harus punya royaltinya sih, pada saat lu ngasih workshop, lu bawa lagu tadi, si Onci, speed out child mindnya, dimainin gitu, kayak gitu, itu harus gak? ada kualifikasinya, kalau untuk kepentingan pendidikan, atau informasi, biasanya gak ada royaltinya, cuma lebih banyak, teknis benernya adalah, lu minta izin, lu mesti minta izin, gue mesti, ada disclaimer ya, sistemnya masih, belum 100% smooth, masih banyak PR teknis, yang harus kita selesaikan, kebetulan gue di board of directornya, Wami, di board of directornya, Prisindo juga, jadi gue yang, dari awal mereka berdiri, gue udah nempel, supaya, ya pensiun gue jalan, kalau lu yang ada, begitu ada uang berpindah tangan, lu manggung di cafe, ya kan, atau enggak, ya, lu manggung di cafe, orang, lu dibayar gak mainnya? kalau lu dibayar, ada kewajiban lu untuk bayar loyalty, misalnya lu ng-offer lagu orang ya, berapa sih, 2% dari nilai produksi, atau 2,5% dari nilai, penjualan tiket, misalnya gue manggung di, misalnya ada band daerah, band daerah, band yang besar di daerah, dia manggung di cafe, dia jualan tiket 10 ribu perak, ini dong, 2,5% di 10 ribu perak, itu hak loyalty yang punya lagu, misalnya, gue cover lagunya Rush, 15 biji gitu kan, gue cover 15 lagunya Rush, gue dibayar 30 juta, misalnya, 2,5% itu haknya Rush, kalau gue gak dibayar, gak ada hak, gak ada, selama 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 kayak zakat ya, boh ya? ya, aturannya gitu, gue gak tahu, pakir dong berarti kita ya, seniman tuh pakir, berarti, 2,5% ya, syariah, 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 lo, keinget, keinget itu apa, waktu lu aransemen lagunya Club Project, kayak gitu ya, itu kan bisa jadi totally different gitu, bisa ceritain gak sih, dikit prosesnya, gimana gue pengen miruh nih, iya, sebenarnya, banyak, apa ya, ada tekanan, gede banget deh, karena tuh lagu, kuat banget, lagu, kalau gak senang tuh lagu, Yogyakarta, Yogyakarta ya, Mas Paki ya, 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 tekanannya, karena memang kita harus merubah, merubah lagi, dan, ada orang yang akan pro, dan ada, akan ada yang kontra, ya, mungkin tekanan itu lebih kepadanya kontra, karena memang, lagu itu sangat kuat, dan lagu itu, udah nempel banget, dengan versi yang gitu, ya, tantangannya adalah, merubah, dengan versi yang ungu, dan kebetulan, ungu memiliki, pas ya, sebagai vokalis, yang memiliki juga, istilah yang juga khas, dan lagu itu sendiri, udah pasti berubah, dengan pembawaan Nadia, sentuhan-sentuhan yang paling, aku rasa, berubah di lagu itu, ya, mungkin pada saat, bintang, atau solo gitarnya, coba-coba ala-ala apanya, karena di versi aslinya, mereka kan main akustik, lebih akustik, ah, kayaknya yang bisa diubah, ya, mungkin kita ubah, berbentuk menang rock, apalagi, bukan mas Roman, bukan mas Roman, itu rock banget, jadi yaudah, ya, dia batu, gitu, rock ya, di versi itu, referensinya, waktu itu, pengennya kayak Van Halen, tapi ternyata, nggak jadi Van Halen, jadinya entah apa, gitu, alhamdulillah, kalau Mas Largo bilang, ya, dia berubah, dan berubah dalam artian, bagus juga, gitu, ya, aku senang banget, kita semua senang banget, pas senang banget, juga, ya, cuman PR-nya gitu, tetap terdekan, langsung terdekan juga, Mas Largo bilang, karena, ya berak lagi itu, untuk dibawa di pulang, gitu, udah kuat banget, gitu kan, lu kalau, apa, jahilin dikit lagunya, bisa berubah banget, kayak apa gitu, yang tanggapan orang itu, pernah nggak lu diprotes, sama orang lagunya? pasti akan ada yang protes, cuman, untungnya, yang saya gunakan waktu saat itu, adalah, saya lebih lihat, yang perlu aja deh, yang mau-mau men-support, karena memang udah pasti ada, kesikmat raputnya itu, pasti ada, cuman, yaudah, terjadi pembelajaran buat kita, cuman, yang akan membangun, semangat aku, untuk lebih, wah, gue bisa nih, itu teman-teman kita, yang tutup protes kita, yaitu para, klikers tentunya, maksud gue, yang marah tuh, yang punya lagunya, si kartonnya marah, gitu, Pak, gitu, kebetulan, kebetulan yang ngajakin, kalau nggak salah, Mas Lilo, ya, Lilo, jadi memang, udah ada, udah ada, ujim, nggak ada, bawain, terserah bersiapa, jadi, jadi, kita lebih beda lah, nggak, 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 nggak terdekan, karena, kelaknya itu, tapi, lebih terdekan sama orang-orangnya, nantinya akan, menghakimi, ini nggak bagus nih, bangusannya yang kelaknya, dan ada, itu, seperti itu, sama ini, gue juga, sering mendengar, gitu, kalau misalnya, kita lihat di, American Idol, Indonesian Idol, gitu, dia kalau nyanyi lagu cover, bisa totally different, dan itu jadi menarik banget, gitu ya, tapi, kadang-kadang, ada, pokoknya gini, sesuatu yang mau kita bikin beda, jadinya nggak jujur, pernah, lu ngalamin kayak gitu, gue, for the sake of, supaya kerat, kelihatan keren, gitu kan, terus, kelihatan beda, gitu, tiba-tiba, jadi, nggak jujur ya, gitu, biasanya, kalau kayak gitu sih, nggak nyampe kerekaman, oh, iya, nggak nyampe, ke panggung, biasanya, udah pasti, udah punya pilihan diri sendiri, dilatihannya, apaan sih, gitu, jadi, kita udah selesai dengan masterclass ini, live training, ini acara perdana kita, di prakerja.org, dan kita, sangat terima kasih, buat, Matri, dan Unci, mau, benar-benar contribute, sharing, mudah-mudahan, tadi ada rahasia dapur, walaupun ada rahasia dapur, yang gue coba, orangnya nggak keluar juga sih, tapi, nggak apa-apa lah, gitu, udah banyak informasinya, berguna buat teman-teman, sesuai dengan misi, prakerja.org, itu kita selalu bagikannya, buat masyarakat, gratis, siapa yang mau dapat ilmu, di prakerja.org, tinggal datang, tinggal klik, dan sebenarnya, juga ada di YouTube juga, anyway, gitu, jadi, kita bukan, apa namanya, sama sekali, tidak mengambil keuntungan, dari acara ini, yang penting, mau gratis, siapapun yang mau kontribute, acara ini, artis-artis lain, atau, apa, trainer-trainer lain, juga, boleh, langsung aja, hubungi kami, adminnya, ada di alamat, di website kami. Terima kasih, buat rekan-rekan, acaranya kita tutup, Assalamualaikum Wr. Wb.